Ya, Politeknik di Jakarta memiliki 39 program studi. 39 program studi terdiri dari 2 program studi yang bagi serterapan dan 37 program studi D3 dan D4 atau serjana terapan. Nah, dari 39 program studi tersebut, sudah 50% sudah statusnya, akreditasnya adalah A atau saat ini unggul. Nah, tentu jumlah student body kita saat ini adalah kurang lebih 8.904 student body dan untuk tahun 2024 ini kita menerima 2.700 mahasiswa baru untuk kelas reguler. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sardono di kanal Inspirasi Bukbangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memperinspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah mencapai akreditasi unggul. Untuk rencana wawancara ini akan kami tayangkan secara digital dan sekalipun juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Samsu Rizal, SEMM. Beliau adalah Direktur Politeknik Negeri Jakarta, PNC. Apa kabar Pak Samsu Rizal? Alhamdulillah, kabar baik Pak Bambang. Ya, Pak Samsu Rizal ini menyelesaikan S1, S2, dan S3 administrasi dan manajemen bisnis di Universitas Pancasila. Mengawali karir sebagai dosen di Politeknik Negeri Jakarta sejak 1989. Pernah menjadi Ketua Jurusan Administrasi Niaga. Juga mengembangkan potensi di luar PNC sebagai Wakil Rektor Universitas Pancasila. Dan saat ini menjabat sebagai Direktur Politeknik Negeri Jakarta PNC. Nah, Pak Samsu Rizal mungkin bisa lebih memperjelas perjalanan karirnya, walaupun secara singkat sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Politeknik Negeri Jakarta. Silahkan Pak Samsu Rizal. Baik, terima kasih Pak Bambang atas kesempatan untuk diskusi pada pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Samsu Rizal. Saya lahir tanggal 10 Oktober tahun 1965. Tadi sudah diinformasikan bahwa saya tamat dari Universitas Pancasila. Tepatnya adalah di manajemen bisnis, dan di S2 lanjut di sana, dan S3 juga lanjut di sana. Dan tahun 1989, saya bergabung di Politeknik UI, waktu itu namanya. Dan sempat menjalani pendidikan satu tahun di Bandung. Dulu terkenal dengan nama Politeknik Education Development Center. Nah, setelah itu mengabdi selama kurang lebih 9 tahun, 8 tahun, saya diamanatkan di teman-teman jurusan sebagai ketua jurusan. Dan setelah menjadi ketua jurusan di administrasi niaga, Tahun 2021, saya sedikit melakukan aktivitas di luar kampus. Karena dulu ada isu. Kalau di kampus saja kita tidak akan berkembang, akhirnya tetap tugas utama adalah sebagai dosen. Nah, pada tahun 2001, saya berhenti jadi ketua jurusan. Tahun 2023, sedikit ada kerjaan di luar sambil tetap menjalankan tugas utama sebagai pengajar. Jadi ini tugas utama saya, sehingga sampai saat ini saya masih mengabdi di dunia pendidikan, yaitu rumah saya, Politeknik, negeri Jakarta saat ini. Selamat datang ke Indonesia. Atau archipelago yang menarik semua orang. Mari belajar dengan kami. At the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Ada 9 fakultas dan 74 program-study yang sedang menunggu untuk Anda. Mari belajar bersama-sama, mempunyai ke depan yang terbesar. BPNJ tadi sudah disebutkan bermula dari Politeknik UI. Mempunyai suatu perselanan dan perjuangan yang panjang sampai saat ini menjadi Politeknik negeri Jakarta. Bahkan akhirnya mendapat akreditasi unggul. Mungkin bisa diceritakan perjalanan dan perubahan dan perjuangannya selama ini. Silahkan. Ya baik, terima kasih Pak Bambang. Memang Politeknik UI pada tahun 1982 didirikan. Tentu perjalanannya panjang didirikan lah 1982 dengan tiga jurusan. Yaitu adalah teknik elektro, teknik mesin, dan teknik sivil. Nah, pada tahun 1986 maka didirikan lah jurusan Tata Niaga. Nah, Tata Niaga ini tahun 1994 dipecah dua menjadi dua jurusan. Jurusan Akutansi dan jurusan Administrasi Niaga. Nah, saya kebetulan ditempatkan di jurusan Administrasi Niaga. Dalam tahun 1998 saya terpilih jadi ketua jurusan dan meneruskan pendahulu saya. Nah, pada tahun 1998 keluarlah SK Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada saat itu bahwa Politeknik yang ada induknya Universitas Indonesia kita di-spin-off menjadi Politeknik Negeri Jakarta. Jadi, 1998 SK-nya lahir dan tahun 2021 kita menjadi Politeknik Negeri Jakarta. Tentu perjalanannya cukup panjang bagaimana kita menjadi Politeknik Negeri Jakarta, bagaimana memperkenalkannya kepada masyarakat. Ini memang satu tantangan bagi institusi pada saat itu. Memang ada dua pilihan. Apakah kita akan berada di posisi saat ini atau kita keluar dari UI. Tapi karena pemerintah memanatkan bahwa kita tetap berada di Politeknik Negeri Jakarta dengan namanya, statusnya, tapi lingkungannya berada di lingkungan UI. Nah, sampai kita merubah nama dan juga jaket. Pemilihan jaket pun kami agak membingungkan juga pada waktu itu. Apakah jaketnya berubah warna? Nah, akhirnya diputuskan dalam rapat senat, jaketnya tetap kuning, tapi hanya logonya yang berubah. Logo Makara kita ganti dengan logo PNJ yang saat ini. Mengelambangkan tujuh simbol yang akan menuju puncaknya sendiri. Nah, itu perjalanannya. Maka pada saat ini, saya meneruskan pendahulu-pendahulu saya, 2024, saya terpilih menjadi Direktur Politeknik Negeri Jakarta untuk periode 2024 dan 2028. Nah, kalau dikaitkan dengan bagaimana menjadi unggul, ya kebetulan saya meneruskan data yang sudah atau disebut dengan laporan evaluasi diri yang sudah dipersiapkan oleh penanggung jawabnya adalah Wakil Direktur 1. Dan setelah itu saya masuk, surat undangannya datang dan saya melihat ini adalah kesempatan untuk mendapatkan unggul sangat luar biasa. Nah, maka saya melakukan evaluasi terhadap laporan evaluasi diri dan laporan kerja institusi perguruan tinggi atau yang dikenal dengan LED dan LKPT. Nah, tentu perjalanannya tidak mudah, Pak Bambang. Karena pada saat saya baca LED-nya banyak hal-hal yang belum tereksplorasi. Artinya bahwa kenyataannya belum digambarkan secara benar dan baik. Nah, upaya saya adalah saya mengundang asesor-asesor internal. Karena para asesor ini adalah suka menilai LED dan LKPT dari perguruan tinggi lain. Maka dibedah dan disiapkanlah LKPT dan LED-nya. Nah, tentu dengan dibedah tadi, ternyata betul banyak yang harus kita tampilkan data-datanya. Fotonya yang bagus, kerjasamanya yang bagus, proses pendidikan kita, alumni-nya, dan seterusnya. Banyak yang belum tereksplor di sana. Dan padahal LED itu adalah kesempatan kita mengeksplor diri kita sebaik mungkin. Sehingga ibaratnya kita mau pergi ke suatu tempat, tentu kita akan mempersiapkan diri lebih baik, lebih rapi, dan lain sebagainya. Nah, itulah proses persiapannya. Dan kita lakukan, ya cukup panjang prosesnya itu persiapannya. Akhirnya, ya tepat tanggal 2 Juli, hasilnya yang kita terima saat ini adalah Politeknik Ternyata dinyatakan unggul dalam akreditasi institusinya. Baik, PNJ institusi sudah umur. Masa jabatan Pak Samsurizal sampai 2028. Nah, setelah unggul, apa yang akan dilakukan? Atau yang akan diprogramkan, Pak Samsurizal? Ya, tentu setelah unggul ini menjadi tugasnya semakin berat. Karena kalau dilihat dari sisi unggul, masyarakat akan menimbulkan tingkat percayaan dari eksternal. Karena kalau kita di dalam melakukan evaluasi, pertama adalah evaluasi internal, itu sudah kita lakukan, dan evaluasi eksternal itu adalah dari pihak badan akreditasi. Nah, tentu apa upaya-upaya kita mempertahankan unggul ini, dan apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah kita membenahi sesuai pencapaian misi kita. Nah, saya di dalam program saya untuk mempertahankan atau menjalankan akreditasi unggul ini, tentu kita di samping membenahi internal, kita juga mencapai misi-misi kita. Nah, internal kita upayakan bagaimana unggul ini akan menguntungkan bagi institusi. pertama adalah karena akan adanya kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan hibah, dan juga akan kemudahan bagi mahasiswa untuk diterima di masyarakat. Karena banyak masyarakat di luar sana masih melihat apakah institusinya itu unggul atau tidak. Nah, tentu dengan unggul ini, kita punya harapan bahwa nilai jual, nilai saing dari lulusan kita akan semakin baik. Nah, tentu tidak menupakan juga bagaimana daya saing atau nilai jual mahasiswa kita tadi adalah tetap kita tingkatkan dalam proses akademiknya di dalam kampus. Nah, mungkin itu kurang lebih upaya kita untuk mempertahankan dengan adanya unggul, ini akan mempermudah kita untuk mewujudkan isi-misi kita. Baik. Nah, akreditasi unggul ini apa dampaknya pada student body, Pak? Atau lebih luas lagi terhadap program-program studi, kemudian juga dosen yang harus disiapkan, juga dampaknya kepada alumni yang sudah maupun akan dihasilkan. Mau enggak, Pak? Silahkan. Nah, tentu Pak, dengan unggul ini, pertama kita memudahkan di dalam berkompetisi. Tentu ada manfaat-manfaat, tapi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, bagi dosen, kami pun sudah mengalokasikan untuk menjalankan tridarmanya dengan anggaran yang cukup besar. Artinya, sebelum ini kami baru 8-9 persen anggaran untuk tridarm, untuk penelitian dan pengabdian kami itu dari PNBP yang kami terima. Nah, tahun ini saya sudah mengalokasikan dana yang cukup besar, 15 persen dari PNBP. Karena memang amanatnya seperti itu. Agar penelitian dan pengabdian ini berjalan dengan baik, tentu kita harus mengalokasikan dana penelitian dan pengabdian yang besar. Sehingga hasil karya-karya dari dosen itu akan mudah diimplementasikan di dalam metode pengajaran dan begitu juga bisa digunakan oleh industri dan mudah-mudahan juga bisa memiliki nilai jual di dalam industri itu sendiri. Nah, ini yang kita harapkan sehingga dosen tadi mulai memiliki rasa kepercayaan bahwa mereka diberi kesempatan dengan dana yang cukup besar untuk melakukan penelitian. Baik penelitian dari internal yang kita alokasikan cukup besar, begitu juga dengan proposal-proposal mereka yang akan mengikuti hibah kompetisi dari kementerian. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk alumni, kita sangat mendukung ya bahwa hasil-hasil penelitian tadi dan hasil pengabdian tadi itu bisa digunakan di dalam proses belajar-mengajar. Sehingga mahasiswa juga mendapatkan sesuatu hal yang nyata yang ditemukan di dalam masyarakat dan yang disampaikan kepada alumni. Nah, untuk alumni yang sudah lulus, kami memiliki organisasi yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu adalah namanya Ika Punija, Ikatan Alumni Politenik UI dan Politenik Negeri Jakarta. Karena, kenapa kita menamakannya Ika Punija? Karena, ya, alumni-alumni yang lulus pada masanya Politenik UI, mereka tidak mau kehilangan nama UI-nya. Dan akhirnya kita mengakomodir namanya Ika Punija, Ikatan Alumni Politenik Negeri Jakarta, Politenik UI dan Politenik Negeri Jakarta. Dan saat ini kami sudah memiliki Ika Punija APP Pusat. Dan yang kedua, kita memiliki Ika Punija di setiap jurusan. Jadi, tepat pada 2024 kemarin, habis halal-halal itu, kita sudah bentuk seluruh jurusan itu sudah memiliki alumni. Karena alumni-nya adalah merupakan ponopang atau mitra sejati atau mitra yang sangat mendukung kemajuan dari sebuah perguruan tinggi. Kalau alumni-nya tidak kuat, maka institusi itu akan terasa terhambat di dalam proses perjalanannya. Dan kebetulan, ketua Ika Punija sekarang ini adalah orang-orang yang dulu aktif di dalam dunia bisnisnya, kalau sekarang ini adalah Bang Khairuddin sebagai ketua alumni. Dia adalah aktif di Telkomsel. Salah satu juga adalah badan usaha milik negara yang juga besar di bidang telekomunikasi. Dan Alhamdulillah beliau sudah bisa menghimpun, menggalang teman-teman alumni untuk berkontribusi kepada almamaternya. Dan saya berterima kasih kepada alumni dan banyak sekali tokoh-tokoh alumni juga yang sudah kita dekatin. Dan saya termasuk juga besarnya di alumni. Kebetulan saya alumni dari sebuah perguruan tinggi dan saya aktif di sana. Dan di situ kelihatan sekali bahwa alumni itu akan membantu dan berkontribusi terhadap institusi. Saat ini berapa jumlah mahasiswa PNJ dan berapa yang diterima setiap tahun dalam berapa program studi, Pak Samsurizar? Ya. Politeknik dari Jakarta memiliki 39 program studi. 39 program studi terdiri dari dua program studi yang bagi serterapan dan 37 program studi D3 dan D4 atau serjana terapan. Nah, dari 39 program studi tersebut sudah 50 persen sudah statusnya, akreditasnya adalah A atau saat ini unggul. Nah, tentu jumlah student body kita saat ini adalah kurang lebih 8.904 student body dan untuk tahun 2024 ini kita menerima 2.700 mahasiswa baru untuk kelas reguler. Nah, dari 2.700 tadi kita bagi ke dalam sistem penerimaannya 1.100 itu adalah di dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Itu adalah 40 persen 1.100 mahasiswa dan 1.100 mahasiswa melalui seleksi nasional berdasarkan tertulis. Dan 500 mahasiswa melalui ujian mandiri. Dan ada lagi penerimaan kita adalah 300 mahasiswa dari kelas kerjasama. Jadi, tahun ini Politeknik di Jakarta menerima kurang lebih 3.000 mahasiswa untuk kelas reguler dan kelas kerjasama. Untuk peminatnya untuk Politeknik di Jakarta kita cukup berbangga juga untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi itu sekitar 8.900 yang kita terima 1.100 untuk yang berdasarkan seleksi nasional berdasarkan tertulis yang mendaftar ke Politeknik itu sekitar 28.900 yang kita terima 1.100 Nah, untuk mandiri yang mendaftar sekitar 2.800 yang kita terima 500 Nah, jadi total penerimaan mahasiswa Politeknik tahun ini kurang lebih 3.000 termasuk yang kerjasama. Pak Samsurijal, apa yang menjadi ciri khas pendidikan di PNC? Baik dibandingkan dengan perguruan tinggi yang umum maupun dengan Politeknik-Politeknik yang lain gitu Ya, ciri khas dari Politeknik Jakarta ini memang awalnya kita terbentuk dengan 3 jurusan yang ada Teknik Sipil Nah, tetapi Teknik Sipil itu ada ciri khasnya disitu adalah adanya program studi Jalan Toll Dan kita tahu Jalan Toll adalah salah satu pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia cukup pesat Sehingga itu menjadi salah satu keunggulan juga di Politeknik-Politeknik Jakarta Yang kedua, kita dulu awal ada program studi di jurusan Teknik Mesin Di Teknik Mesin itu kita ada namanya program studi alat berat Ada kompersi energi, ada manufaktur dan seterusnya Nah, kalau alat berat ini Itu juga awalnya PNC menjadi peloper pendirian program studi alat berat Dan kita didukung oleh PT Terakindo Adalah produksi alat berat adalah di Indonesia sehingga berdirilah alat berat program studinya Dan saat ini pun kita mendapat support dari alat berat yang ada di perusahaan China Yang memang menjadi perintis kerjasama di Indonesia untuk alat berat Nah, kalau untuk di mesin ini kita juga dulu pernah menjadi unggulan juga Kita bekerjasama dengan namanya Garuda Maintenance Facility atau di JNF Jadi ada kelas kerjasama Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin dengan JNF Jadi memang ada kekhususan-kekhususan Seperti kami di Politeknik Negeri Jakarta Kami memiliki khususan misalnya jurusan teknik grafika dan penerbitan Itu kalau dilihat dari sisi program tersebut Kayaknya sepertinya cuma ada di Politeknik di Jakarta Walaupun saat ini punya Politeknik Multimedia Tapi agak sedikit berbeda Nah, di jurusan administrasi niaga Kami tahun 2005 mendirikan program studi yang sangat terkenal juga saat ini adalah Di industri ekonomi kreatif atau yang kita sebut dengan program studi MICE Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition Nah, ini adalah salah satu prodi yang juga lagi tren dan tumbuh kembang di Indonesia Ini mendapat supporting dari Kementerian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sehingga keunggulan-keunggulan Politeknik Negeri Jakarta ini Masih bisa kita pertahankan untuk melahirkan tenaga-tenaga terampil Untuk mengisi kebutuhan lapangan kerja yang tersedia di pasar kerja Terakhir kami menggunakan jurusan TIK Itu adalah leburan dari jurusan teknik elektro Dan termasuk TIK adalah peminat yang terbesar masuk ke Politeknik Negeri Jakarta Nah, tentu perkembangan teknologi ke depan Sudah diantisipasi oleh Politeknik Negeri Jakarta Untuk mempersiapkan tenaga kerja Untuk sesuai dengan bidang dan pasarnya Sehingga kita tidak khawatir Lurusan Politeknik Negeri Jakarta Akan mudah diserap oleh industri Apalagi industri-nya hampir hadir seluruhnya di Jakarta Dan Jabodetabek sekitarnya Nah, itu yang menjadi keunggulan Politeknik Negeri Jakarta Nah, kalau dilihat dari kecepatan Alumni mendapatkan pekerjaan Itu seperti apa di PNJ, Pak? Dan mungkin bisa disebutkan prestasi alumni-alumni yang menonjol dari PNJ Ya, kalau dilihat dari kesempatan kerja Dulusan Politeknik Negeri Jakarta ini sangat-sangat luar biasa, Pak Kalau berdasarkan data yang kita miliki Berdasarkan terses tadi-nya kita Kita sekitar 90% mereka mendapatkan pekerjaan Di bawah waktu 3 bulan Artinya apa? Bahwa mereka setelah saat mereka lulus Ada yang pada saat mereka Sebelum disudah, itu sudah rata-rata sudah bekerja Dan kalau dilakukan survei dari research study tadi Kita itu dalam waktu kurang 3 bulan Mereka sudah diterima di industri Nah, kalau kami contohkan Ada beberapa tokoh alumni kami yang memang masuk sukses Seperti Pak Eko Putra Senjoyo Dia adalah salah satu juga pengusaha sukses Dan sempat diberi kesempatan dan kepercayaan Oleh Pak Jokowi Untuk memimpin kementerian Beliau diangkat menjadi Menteri Desa Tertinggal Dan di situ banyak gerakan perubahan yang beliau lakukan di sana Dan sekarang pun beliau masih menjadi Ibaratnya adalah fasilitator pengusaha Indonesia-Malaysia Jadi ini salah satu tokoh alumni yang memang kami banggakan Ada juga, ada alumni lain misalnya Pak Joko Siswanto Dia adalah sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Energi Sumber Daya Mineral Jadi ada beberapa tokoh-tokoh alumni yang memang sangat berkontribusi Untuk memberikan masukan dan support terhadap PNJ Dan banyak lagi ada yang di Badan Usaha Milik Negara Ada yang di BUMD Ada yang mau jadi pengusaha Banyak sekali Pak Ada juga yang menjadi komisaris Ada yang menjadi anggota Dewan Banyak Pak Jadi misalnya kalau Bapak di Industri Mais Siapa yang tidak kenal dengan namanya Bapak Iqbal Abdullah? Beliau adalah salah satu pendiri dan owner PT Royal Indo Dan beliau adalah memang mahasiswa yang mendorong untuk berdirinya Mais tadi Pak Sehingga beliau kalau orang bicara di industri Mais Pasti tahu namanya Pak Iqbal Dan Ibu Evita Jadi itulah tokoh-tokoh juga beberapa tokoh alumni yang PNJ yang memang masih memberikan kontribusi terhadap PNJ Seperti Pak Iqbal di dalam setiap ulang tahun PT Royal Indo Selalu memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa PNJ Itu kan kecintaan mereka terhadap al-maternya Itu beberapa tokoh alumni yang bisa saya sebutkan Sebenarnya banyak Tidak mungkin saya sebutkan semua Pak Baik Pak Samuel Rizal Terakhir, apa yang direncanakan atau diprogramkan oleh PNJ dalam rangka menghasilkan SDM ke depan Terutama untuk menyokong perwujudnya Indonesia Mas dari 1945 Sehingga dibutuhkan SDM-SDM yang tantangannya sesuai pada eranya nanti Ya, pembentukan karakter itu masih sangat diperlukan Maka PNJ atau politenik pada umumnya Itu di awal mulai perkulian itu kita selalu ada latihan kedisiplinan Kalau dahulunya awal-awal pendirian politenik itu Latihan kedisiplinan ini dilakukan selama satu bulan sampai dua bulan Sehingga karakter mahasiswa tadi masih terbentuk dan dipertahankan Nah saat ini untuk mempertahankan itu Politeknik dari Jakarta tetap melakukan namanya latihan kedisiplinan Kita bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat Atau kita sebut dengan Rindam Jadi mahasiswa baru selalu kita bawa ke sana Untuk mengenali bagaimana mereka membentuk karakternya Sama Pak, cuma durasinya saja yang kita kurangin Kalau dulu durasinya cukup panjang, sekarang durasinya dipersingkat Tapi itu menimbulkan satu kesan yang sangat positif bagi mahasiswa Yang setelah itu masuk ke dalam perkuliahan Tertanam jiwa-jiwa kedisiplinan Nah sehingga disiplin itu menjadi Menjadi tujuan tumpuan utama bagi kita Sehingga kalau tidak ada itu, kami juga khawatir Apalagi dengan teknologi yang semua sekarang Yang tidak semua ilmu itu bisa dicari di mana saja Tapi kalau pembentukan karakter itu Memang harus ada tempat dan waktunya Sehingga untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045 Apalagi sumber daya manusia adalah menjadi Salah satu sumber utamanya untuk pembentukan ke sana Maka kita harus melahirkan manusia-manusia atau sumber daya yang berkarakter Kalau kita lihat lagu Indonesia Enya Bangunlah jiwanya Baru kita bangun badannya Maka salah satu untuk membangun jiwanya itu adalah Dengan melakukan pembentukan karakter Sehingga disiplin itu adalah menjadi Tumpuan utama untuk memajukan bangsa dan negara ini Sehingga saya yakin dan optimis Bahwa Politeknik Negeri Jakarta akan tetap berkontribusi Untuk negeri tercinta ini Apalagi sampai ke Indonesia 2045 Itu harapan-harapan kami Dan tetap menjalankan proses belajar yang disiplin Di dalam lingkungan kampus Tentu akan membentuk jiwa-jiwa muda kita Untuk berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Mungkin gitu Pak Terima kasih sekali Bapak Doktor Sampurizal SCMM Direktur Politeknik Negeri Jakarta Banyak yang sudah disampaikan Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan Menambah pawasan untuk diinspirasi Khususnya pada generasi muda Indonesia Biasa lagi pada mahasiswa atau alumni PMG Sekali lagi terima kasih Sukses terus Pak Sampurizal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak-Bang Semoga ini bisa menambah inspirasi untuk kita semua Terima kasih Terima kasih